Intro Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Arifat Ambulon Masih di acara program Fakulti Day Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Nah di studio kali ini nih sudah ada satu orang tamu yang akan membagikan kepada kita semua informasi terkait Duit, 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 oke langsung saja siapa sih tamu kita di hari ini Di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Eva, ya pengirannya Ibu Eva ya Bu ya Mungkin nanti Ibu Eva akan berkenalan sedikit supaya teman-teman disini semua tahu nih Kalau mau ketemu Ibu Eva, gimana sih Ibu Eva sudah tidak asing lagi dengan wajahnya Mungkin bisa langsung perkenalan dulu Ibu Eva Halo, saya Rosyana Eva Ayanti Sekarang saya sebagai sekretaris di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Oke berarti panggilan sehari-hari nya siapa Ibu? Ibu Rosyana, Ibu Eva Kalau saya sih lebih pengirannya Ibu Eva ya Bu ya Oke mungkin bisa menyampaikan sedikit lagi Bu selain nama tadi ya Bu ya mungkin bisa disampaikan background pendidikannya Ibu Ya saya ini saya sekretaris juga mengajak di keperawatan Jadi saya pendidikannya S1, profesi S2 semua di bidang keperawatan Oke itu sedikit tentang profil dari Ibu Rosyana, Ibu Eva Ayanti Oke nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di program kali ini kita akan membahas yang namanya tentang duit Karena ini sesuatu yang sangat sensitif ya Bu ya Terutama untuk masalah bagi mahasiswa-mahasiswa kita Selama akan menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Nah pertanyaan saya yang paling mendasarkan Ibu Bagaimana sih Ibu pembayaran atau sistem pembayaran kuliah mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Silahkan Ibu saya berikan waktunya Ya jadi sistem kita di UKSW yang berlaku juga di FKIK Semua mahasiswa akan mendapatkan dua tagihan Jadi satu semester dapat membayar dua kali Di awal kita sebut namanya tagihan awal atau registrasi awal Sedangkan nanti untuk biasanya di akhir semester akan ada tagihan pulisan Jadi beruntung banget lah di UKSW karena sistem pembayarannya bisa dibayar dua kali Begitu berikutnya Oke nah itu teman-teman bisa dua kali pembayaran Kicil ya Bu ya Iya benar Kicil dua kali pembayaran Nah kalau kita sudah tahu ini ada dua kali pembayaran Kemudian apa saja sih Bu yang harus dibayarkan oleh teman-teman mahasiswa baru semua Ini putus di mahasiswa baru ya Bu ya Setiap semesternya mereka harus membayar apa saja tagihan-tagihannya Kalau tadi Bu Ibu sudah menyampaikan bahwa akan ada pembayaran di awal dan di akhir Nah itu apa saja Bu pembayaran awal di akhir itu meliputi apa saja pembayarannya Nah untuk mahasiswa baru tagihannya itu pasti seputar pertama uang pembangunan Itu untuk satu tahun pertama untuk dilunasi secara bersicil tentunya Yang kedua dari awal sampai tahun terakhir mahasiswa harus membayar uang SKS atau kita kenal dengan uang kuliah Nah SPP atau BPP itu dibayarkan satu tahun tapi dicicil menjadi tiga kali Dan yang terakhir mahasiswa juga harus membayar layanan kesehatan Nah mahasiswa kalau misalnya membayarnya di luar tempo maka nanti akan dikenakan denda Jadi ya seputar itu Bu Rifa yang harus dibayarkan mahasiswa setiap semesternya Oke tadi berarti ada yang sedikit menarik dari penjalanan Bu Ibu Ibu Pak adalah ya Pembayaran uang kesehatan Jadi teman-teman semua untuk kesehatannya terjamin ya Bu ya Di mahasiswa atau di Universitas Kesentak Dewa China ini Kemudian Bu bagaimana nih Bu misalnya untuk teman-teman semua yang belum bisa melakukan pembayaran tepat waktu Misalnya tadi dua kali pembayaran tetapi pembayaran yang kedua misalnya saya telat saya tidak bisa membayar dengan tepat waktu itu gimana Bu Apakah ada kelimanan mungkin ataukah saya harus pergi mungkin itu saya harus beruntungnya itu bagaimana Bu Tolong dijelaskan Bu Oh jangan khawatir ya Nggak akan sampai nanti menghambat bagaimana mahasiswa berkuliah Karena di UKSW dan di FTA itu kita mengenal namanya istilah dispensasi Bu Rifa Jadi dengan dispensasi mahasiswa dapat tambahan waktu pelonggaran untuk melunasi atau membayar Nah dalam satu semester itu mahasiswa berhak mendapatkan satu kali dispensasi Jadi akan mudah banget buat mahasiswa untuk terus berkuliah Nah cara pengorahannya ataupun pengajuannya itu biasanya secara online Dan teman-teman jangan khawatir karena ada wali studi yang akan membantu dan memfasilitasi Oke berarti masih bisa tenang gitu ya Bahwa kalau misalnya saya telat membayar atau mungkin kiriman orang tua telat itu masih bisa dapat yang namanya dispensasi Tetapi Bu biasanya kalau saya sudah dispensasi kemudian ternyata orang tua saya tidak belum punya uang untuk melakukan pelunasan di waktu setelah saya melakukan dispensasi Apa saya dapat penalti gitu Bu atau mungkin apa yang harus saya lakukan Bu mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Kita sih harapannya teman-teman sampai dalam tahap ini ya Tapi kalaupun nanti kondisi memang tidak memungkinkan Teman-teman bisa dibantu oleh wali studi masing-masing Nanti wali studi akan berkoordinasi dengan pimpinan Dan akan dicarikan jalan untuk mahasiswa untuk tetap dapat berkuliah Jadi tenang saja kami FKIK akan selalu ada untuk memfasilitasi agar perkuliahan teman-teman tetap lancar tentunya Oke dicarikan jalan luar Itu kata kunci yang perlu teman-teman ingat Jadi tidak perlu patir seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Cepang Kemudian Bu mungkin ada sedikit pesan kepada mahasiswa baru berkait dengan pengaturan keuangan gitu ya Bu Atau berkaitan dengan keuangan sistem pembayaran Ataupun mungkin memanajemen pembayaran dan lain-lain Yang mungkin ada sedikit pesan dari Bu Eva selaku sekretaris yang memegang keuangan fakultas Seperti itu Bu Kalau saya berkaca dari mahasiswa FKIK pada umumnya Seringkali yang menjadi masalah itu yalah manajemen keuangan Jadi mahasiswa baru baru pertama kali bertanggung jawab untuk mengatur keuangan biasanya kebingungan Akibatnya banyak yang lalai atau uangnya dipakai dulu beli yang lain Jadi usul saya teman-teman dapat memprioritaskan Jadi kalau dapat uang untuk pembayaran segera dibayarkan Dan beruntungnya di UPSC itu pembayarannya online Jadi kalau mahasiswa merasa ragu nanti orang tuanya dimanapun itu bisa bayar pakai ATM berupa Jadi mudah banget lah prosesnya Jadi mudah sekali ya Bu Ya bisa pembayarannya dengan berarti teman-teman ini semua disupport Untuk melakukan pembayaran cepat waktu Oke Bu terima kasih ya Kas Mungkin penjelasan sedikit nanti kalau teman-teman semua mahasiswa baru yang masih penasaran Atau masih ada yang mengganjal di hati misal langsung menghubungi Bu Epa Mungkin ya Bu ya Ataupun misalnya melalui waris studi ataupun fellow-nya nanti bisa menanyakan sedikit banyak tentang terkait pembayaran di Eka Nah Bu Epa mungkin ada sedikit ucapan selamat datang Ataupun sambutan kepada teman-teman mahasiswa baru kita yang sedang menyaksikan di hari ini Bu Silahkan Kepada mahasiswa baru FKIK Selamat datang Selamat menjadi keluarga besar kami Keluarga besar di Fakultas Kebetulan Ilmu Kesehatan Selamat hidup bermahasiswa Dan kiranya proses pembelajaran kalian di FKIK akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan Sekali lagi selamat datang Nah itu tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Ibu Sekretaris Fakultas Kebetulan dan Ilmu Kesehatan Ibu Rosyana Evalyanti Saya berharap dari bincang-bincang kita di hari ini teman-teman semua bisa punya sedikit tambahan pengetahuan Punya sedikit pandangan terkait sistem pembayaran yang ada di FKIK Itu saja dari kami untuk program FKIK pada hari ini Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya Dadah